Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soli dan solihah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Hari ini kita akan belajar tentang Mengurutkan satuan panjang benda Dan menyelesaikan permasalahan tentang panjang benda Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita membaca basmala terlebih dahulu Mari kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mari kita simak video pembelajaran berikut ini Perbandingan panjang benda dan menyelesaikan masalah panjang benda Sada harap silakan disimak pembelajaran pada pagi hari ini Perbandingan panjang benda Untuk membandingkan panjang benda Kita menggunakan kata pembanding yaitu Lebih panjang dari Atau Lebih pendek dari Diingat ya Kita bisa membandingkan benda yang memiliki satuan yang sama Jika satuannya berbeda Kita samakan terlebih dahulu Perhatikan contoh berikut Ada sebuah kemonceng Dan sebuah sapu Kemonceng Memiliki panjang 60 cm Sedangkan sapu memiliki panjang 1 m Kira-kira Jika kemonceng Dibandingkan dengan Sapu Lebih panjang dari Atau lebih pendek dari Panjang kedua benda memiliki satuan panjang yang berbeda Maka kita ubah satuan sapu menjadi cm terlebih dahulu Kita kalikan bilangannya dengan 100 sebagai berikut Kemonceng Kemonceng memiliki panjang 60 cm Sapu yang awalnya memiliki satuan meter Kita jadikan cm 1 dikali 100 sama dengan 100 cm Jika satuannya setelah sama Maka kita bisa membandingkan kedua benda tersebut Kemonceng dibanding sapu Memperoleh hasil yaitu Kemonceng lebih pendek dari sapu Mengurutkan panjang benda Kita bisa mengurutkan panjang benda dengan satuan yang sama Jika satuan panjangnya berbeda Kita harus samakan terlebih dahulu Perhatikan contoh berikut Ada 3 benda Yaitu Pensil Penggaris Dan rautan Panjang pensil 20 cm Panjang penggaris 30 cm Panjang rautan 10 cm Selanjutnya kita lihat satuan panjang ketiga benda tersebut Jika satuannya sudah sama Maka kita bisa membandingkan ketiga benda tersebut Benda yang paling panjang adalah penggaris Benda yang paling pendek adalah rautan Urutan nama benda dari yang terpanjang ke terpendek adalah Penggaris Pensil Rautan Urutan nama benda dari yang terpendek ke yang terpanjang adalah Rautan Pensil Penggaris Menyelesaikan masalah panjang benda Menyelesaikan masalah panjang benda Kita bisa menyelesaikan masalah panjang benda dengan satuan yang sama Jika satuan panjangnya berbeda Kita harus samakan terlebih dahulu Perhatikan contoh yang pertama berikut ini Fatah membuat jemuran dengan tali rafia sepanjang 120 cm Karena kurang, fatah menyambung lagi dengan tali rafia sepanjang 60 cm Berapa cm panjang tali rafia fatah setelah disambung? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut Diketahui panjang awal 120 cm Panjang tambahan 60 cm Ditanyakan panjang tali rafia fatah setelah disambung? Maka kita bisa menjawab Sebagai berikut Panjang tali rafia sama dengan panjang awal ditambah panjang tambahan Sama dengan 120 cm Ditambah 60 cm Sama dengan 180 cm Jadi panjang tali rafia fatah sekarang adalah 180 cm Sudah paham anak-anakku? Mari kita lanjutkan Ke contoh yang kedua Mari disimak sama-sama ya Aisah membeli kain sepanjang 6 meter Aisah memotong kain sepanjang 250 cm Untuk dijadikan baju Berapa cm sisa kain Aisah? Maka kita bisa menjawab Sebagai berikut Diketahui panjang awal 6 meter Panjang potongan sama dengan 250 cm Ditanyakan sisa kain Aisah Kita dapat menjawabnya sebagai berikut Sisa kain sama dengan panjang awal dikurangi panjang potongan Sama dengan 6 meter dikurangi 250 cm Karena satuan panjangnya masih berbeda Maka kita ubah satuan panjangnya agar menjadi sama Kita ubah menjadi satuan cm Sama dengan 600 cm Dikurangi 250 cm Sama dengan 350 cm Jadi sisa kain milik Aisah adalah 350 cm Bisa difahami ya? Anak-anakku demikian pembelajaran pada pagi hari ini Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini Anak-anakku Ustazah berpesan Silahkan Ustazah minta Belajar di rumah Disesuai dengan waktu di sekolah Dan menyelesaikan tugas tepat waktu Tidak diundur-undur ya Ustazah harap Kalian tetap semangat belajar di rumah Demikian pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita membaca hafdallah bersama-sama Alhamdulillah Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton